Kita ya berharap mudah-mudahan cepat berakhirlah COVID ini. Anak-anak sekolah juga aturan ke sekolah, ikut belajar di rumah kan, dibebankan ke orang tua. Mau nggak mau orang tua harus, katanya dapet paket ini dari sekolah ini nggak ada. Nggak ada, apalagi sekarang tadi ulangan. Lima yang ulangan di rumah, HP ada dua. Memang sih, kita sekolah nggak aktif, tapi kan bayaran harus. Sebelum COVID kan kita sistem nabung ya, nabung 10 ribu itu harus. Jadi setiap semester itu anak saya itu buat dipotong gitu, jadi lunas gitu. Karena semenjak COVID ini kan nggak bisa masuk. Jadi katanya ada pengajaran ini, pengajaran itu. Jadi dalam satu semester itu, di total-total semua ada sekian ribu, sekian ribu, sekian ratus. Kami nggak bisa bayar karena nggak bisa, sistem tabung kan. Kan kalau sebelum COVID kan dicicil istilahnya gitu. Tapi kalau ini kan anak juga nggak sekolah, ke sekolah. Yang namanya tukang ojek, yang namanya sopir, yang namanya kerja di mana, di bangunan itu, emang sama sekali nggak ada. Jadi, ya puji Tuhan ini sangat membantu, membantu sekali. Apalagi di lingkungan ini, orang-orang kecil biasanya di sini ya, menengah ke bawah juga nggak, tiga ke bawah lah ya. Yang sangat membantu saya, saya senang sekali. Di lingkungan kami ini, kami bersyukur banget kita melihat keadaan di sini memang sangat perhatian. Yang namanya tukang beling, yang namanya tukang ojek, semua di lingkungan ini nggak ada yang pegawai negeri. Nggak ada pekerja PT tetap, tapi mereka hidup dengan apa adanya. Jadi, terima kasih. Tapi, apalagi tadi, dengan cara ngambil KTP, dengan satu-satunya nggak bisa diwakilkan, itu yang paling saya senang. Jadi, artinya, bertanggung jawab itu perlu. Kita menyeluruhkan, nggak boleh karena teman, karena sahabat, karena keluar, tapi benar-benar mereka yang membutuhkan itu. Itu yang harus dijaga. Jadi, saya senang sekali dengan cara pemberian yang antri tadi, pemberian telitinya, admin ya tadi, telitinya, lihat nama-nama itu, aku sangat senang. Sangat senang banget. Baru kali ini aku melihat pembagian yang sangat luar biasa. Pembagian yang sangat luar biasa ini. Jadi, saya makannya senang sekarang. Puas. Puas ya. Mari kita jalani hidup dengan selalu memikirkan, melakukan, dan menularkan kebaikan. Karena sesungguhnya, kebaikan akan tumbuh di manapun kita menanamnya. Terima kasih untuk setiap bantuan Bapak Ibu Donatur yang tetap setia mendukung program peduli sesama hingga masuk di minggu ke-43 ini. Pada minggu ini, telah disalurkan 100 paket nasi siap saji, 862 paket sembako, 70 bantuan dana tunai, dan 150 kilogram beras beserta 30 dusmi instan, 440 buks nasi, dan 440 paket perlengkapan mandi kepada warga bindaan di lapas pondok bambu Jakarta Timur dan lapas anak yang berada di Cinere. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas 14.523 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker 32.091 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.877 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli sesama tangan pengharapan telah menjangkau 135 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia. Seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Jakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama yayasan, tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon, kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Mari, jadilah pembuka pintu-pintu kebaikan bagi orang di sekitar kita. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.